Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi meninjau proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB di Stadion Tegal Luar Bandung, Jawa Barat. Dalam tinjauan Presiden, proyek kereta cepat itu sudah rampung hingga 88 persen. Presiden Jokowi meninjau kereta cepat Jakarta-Bandung bersama Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves Luhut Bin Sarpanjaitan, Menteri Badan Usaha milik negara atau BUMN Erick Thohir, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Jokowi mengatakan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung hingga kini sudah mencapai 88,8 persen. Jokowi mengatakan kehadiran kereta cepat Jakarta-Bandung ini diharapkan dapat mempercepat dan meningkatkan mobilitas masyarakat dan barah. Selain itu, juga akan semakin menguatkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru di Jakarta dan Jawa Barat. Lebih lanjut, terkait rencana peninjauan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dengan Presiden China, Kim Jinping, Jokowi belum dapat memastikan jadwal tersebut. Dan kita harapkan dengan kereta cepat Jakarta-Bandung ini, mobilitas orang dan barang bisa menjadi cepat dan meningkat, kemudian daya saing kita juga akan semakin kuat. Kemudian ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru di Jakarta ada, di Bandung ada, kemudian Kabupaten Bandung juga terjadi.